Hai selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Rizmar Yansi yuk kita kembali belajar bahasa Inggris asik dan menyenangkan baik kali ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah penggunaan atau apa sih perbedaan do, does, did baik akan saya jelaskan satu persatu setelah ini ya baik do, does, did itu mempunyai dua fungsi jika dia dalam kalimat positif khusus untuk tenses present tense dan simple past tense do, does, did ini berfungsi sebagai example artinya apa? dia memiliki makna sebagai melakukan, mengerjakan ya, contohnya I do my homework everyday she does his homework everyday I did my homework last night nah dari ketiga contoh kalimat itu ya do, does, did berfungsi sebagai example word yang bermakna mengerjakan atau melakukan oke, paham? lalu bagaimana dengan do, does, did kalau dia dalam kalimat negatif dan kalimat introgatif oke, jika di dalam kalimat negatif dan introgatif do, does, dan did itu berfungsi sebagai auxiliary birth atau bisa disebut dengan kata kerja bantu auxiliary birth ya nah contohnya bisa dilihat berikut ini ya misal I do not do my homework saya tidak melakukan atau mengerjakan PR saya she doesn't do her homework dia tidak mengerjakan PRnya I didn't do my homework last night saya tidak mengerjakan PR saya tadi malam jadi kalau kalian lihat dari ketiga contoh ini tadi do, does, did tidak memiliki makna atau arti secara literari bahwa dia itu mengerjakan bukan ya tapi dia sebagai auxiliary birth maaf auxiliary birth sedangkan yang bermakna mengerjakan justru ada pada kata kerjanya do yang sebelahnya contoh yang lain misalkan I do not speak Spanish saya tidak berbicara bahasa Spanyol she doesn't speak Spanish dia tidak berbicara bahasa Spanyol oke I didn't visit her last week saya tidak mengunjungi dia minggu lalu jadi do, does, did di dalam kalimat-kalimat itu ya berfungsi sebagai auxiliary verb dimana dia tidak memiliki makna tersendiri atau tidak independen kecuali kalau dia sudah digabungkan dengan verb sesudahnya atau exon verb sesudahnya apa exon verb yang tadi ya contoh I do not speak Spanish exon verbnya speak do disini berfungsi sebagai auxiliary verb yang menyatakan tidak yang menyatakan tidak karena dia ada notnya disitu oke she doesn't speak Spanish oke maaf paham ya I didn't visit her last week exon verbnya visit didn't itu adalah auxiliary verb yang bermakna tidak karena dia digandengkan dengan not oke paham nah sama halnya dengan penggunaan do, does, did dalam kalimat bertanya atau introverti fungsinya atau posisinya adalah sebagai exon verb yang kita letakkan di awal kalimat jika kalimat tanyanya itu menggunakan WH question maka dia diletakkan setelah WH questionnya ya dia bukan exon verb sekali lagi dia bukan exon verb exon verbnya adalah verb yang dipakai kita dalam kalimat tersebut ya contohnya contohnya ya did you called her last night apakah engkau menelpon dia tadi malam oke jadi dia kan di depan ya nah exon verbnya adalah call menelpon gitu jawabannya di depan oke itu tadi simple past tense kalau simple present tense sama contoh does he call you every week apakah dia menelponmu setiap minggu oke jadi exon verbnya adalah call does disini yang di depan hanyalah exon verb maaf auxiliary verb auxiliary verb yang bermakna bahwa dia itu menanyakan bisa dikatakan apakah nah kalau dia merupakan kalimat tanya menggunakan WH question how why what where who ya maka letakkan kata auxiliary verb do does did ini setelah itu setelah WH questionnya contoh why did you do it why did you call him why did you cheat on me jadi mengapa kamu mengerjakan itu melakukan itu kenapa kamu mengkhianatiku why does she call him mengapa dia menelpon pacarnya mungkin himnya itu dari sini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan do does did itu memiliki dua fungsi jika dia di dalam kalimat positif dia bisa bermakna sebab atau berfungsi sebagai exon verb yang artinya mengerjakan melakukan sesuatu sedangkan dia kalau dalam kalimat negatif dan introgatif dia berfungsi sebagai auxiliary verb ya yang bukan sebagai exon verb maknanya artinya bisa menjadi tidak melakukan kalau dia negatif tidak mengerjakan sesuatu ya kalau dia bertanya bermakna apakah kalau dia kalimatannya dia diletakkan di depan oke itu berlaku pada kalimat simple present tense dan simple past tense oke gak bingung lagi kan kapan kita menggunakan do das dan di subjek apa saja yang bisa dipasangkan dengan do dan das bisa dilihat pada gambar ini sedangkan kalau untuk yang did dia bisa dipakai untuk semua subjek oke baik kalau sudah cukup paham coba kerjakan exercise ini nah bagaimana bisa gak mengerjakannya mudah kan iya kalau pengen tahu jawaban yang betulnya adalah sebagai berikut ya ini jawabannya oke asik ya nah sudah paham kan jadi pada dasarnya belajar bahasa inggris itu mudah kuncinya cuma satu latihan latihan dan niat yang kuat ya sering-sering mendengarkan orang ngomong bahasa inggris film-film bahasa inggris ya membaca dan lain sebagainya ya jadi yuk belajar bahasa inggris asik dan menyenangkan sampai jumpa lagi pada pelajaran berikutnya wassalamualaikum wassalamualaikum bye-bye